Peristiwa Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI menjadi sejarah kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia Setelah pasukan TNI berhasil menggagalkan upaya kudeta G30 SPKI dan mengendalikan situasi ibu kota Jakarta Terjadi perburuan terhadap mereka yang dianggap sebagai anggota maupun simpatisan PKI Perburuan dan penangkapan itu dilakukan di sejumlah daerah Indonesia yang diduga sebagai basis PKI Peristiwa tak masuk akal atau bersifat klinik pun mewarnai rangkaian penumpasan PKI Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita Di antaranya kejadian aneh saat anggota TNI melaksanakan eksekusi mati anggota PKI di Kabupaten Blora, Jawa Tengah Saat itu ada seorang anggota PKI yang tak mempan ditembak Anggota PKI itu sama sekali tak menunjukkan rasa takut Padahal ia tengah menjalani proses eksekusi mati Di tengah-tengah alun-alun Blora tawanan tersebut ditembak tepat di keningnya Namun ia tak mati Mayor Kemal Idris yang menjadi komandan batalion kalah hitam divisi Siliwangi Bingung mendapati hal ini Seorang komandan peleton atau danton anak buah Mayor Kemal Idris lantas bertanya Ada apa Mayor? Itu tawanan minta mati Tukas Kemal Danton tersebut lantas mengambil pistol dan menempelkannya tepat di kening tawanan tersebut Klik-klik Pistol sama sekali tak bisa menyalak Padahal peluru masih penuh Dua kali danton mengulanginya dan hasilnya tetap sama Kamu punya ilmu ya? Tanya sang danton Tidak Jawab anggota PKI yang jadi tawanan tersebut Kali ini pistol dikokang dan ditempelkan kembali ke kening tawanan dan pelatuk ditarik hingga dor Sejurus kemudian tawanan itu terjengkang ke belakang dan langsung tewas Rupanya jawaban tidak dari sang jagoan merupakan kunci pelepasan ilmu kebalnya Sehingga dia mati sesuai permintaannya Ungkap Majenten I Rahwono yang ikut dalam Batalion Kalahitam saat menggulung sisa-sisa kekuatan PKI Madiun Seperti dikutip dalam dokumen pribadinya